Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika ada orang yang merupakan Dawa Ba'adul Fukama Man Arofa wabarakatuh Lahu ma'al khaliladzah Man disabani orang Arofa Aku kenal semua yang Allah Yang yang kenal Allah Ta'ala Lahu ma'al khaliladzah Lahu ma'al khaliladzah Lahu ma'al khaliladzah Yang yang kenal pengiran-pengiran Mesti ambil makhluk lain Lahu ma'al khaliladzah Karena orang yang senang jagung Mungkin ini alamat Mungkin kalau senang tamu Ya alamat Tapi alamat Tapi Raksasa sudah Senang tamu, senang ingin Allah Yang ini tidak senang juhi Lahu ma'al khaliladzah Lahu ma'al khaliladzah Yang Arofa wabarakatuh Mesti orang yang senang Arofa wabarakatuh Yang yang mereka yang Allah Ta'ala Bagaimana yang Arofa wabarakatuh Kenal semua yang Arofa wabarakatuh Mengerti Yang di mana yang Lahu ma'al khaliladzah Yang di mana yang Dalam dunia Yang mengerti dunia Bagaimana yang akan Raksasa sudah senang Ini tidak senang Balik taruh-balik milih Yang mengerti Yang mengerti Yang mengerti Yang mengerti Yang mengerti Yang di mana yang Arofa Kenal semua yang Arofa wabarakatuh Kebentar di atas Like TO D symbolism Kita terlalu berjauh bersabar Terlalu berjauh bagian mereka Maksud-lalu tentu siap mereka yang berasa bagian itu adil Untuk sangat karena memanipi mereka karena ini dari awal sudah menyerah, sudah menyerah kalau dihadiri itu? akhirnya musuhnya tidak menuntut, harus dikali anak jadi wali lah kalau ini jadi siji yang kenal Allah itu tidak senang makhluk jadi aku senang kue itu, mereka dihutus Allah senang senang untuk kue orang aji tapi orang senang kue mereka kue, itu kriminal jadi Allah menghutus orang alim saya senang saat ini Allah menghutus Andri senang kue ini dia menghutus kalau ada masalah makhluk-makhluk ada jasa sosial, ada service sosial dia menghutus LSM atau aneh-aneh orang arafat dunia dalam yakun dari Arafat orang yang senang dunia itu mesti rapati senang mengerti makhluk dunia itu gagal rusak ini masyarakat yang sufi ketemu kanjanya seperti itu orang yang ditutup kejadian sufi tapi apa yang saya tahu oh pengirannya direncananya tidak jauh dunia saya malah direncananya nonton tapi orang makhluk teman-teman itu seram makhluk makhluk yang ngaji dan serafsati lakuk ini lakuk ini harga kejadian ya orang sufi itu liwat ketemu kanjanya bangun rumah takoh ini bangun rumah dalam rencana Allah itu dihancur kok marah tapi mungkin ngaji danni orang sufi itu kamu sudah menyadu tapi mereka berkini makanya sudah menarik jadi mereka melanggeng orang sufi itu mereka melanggeng orang sufi itu gemar roh roh uben lumayan berapa bisa ngelakon maka merah jadi wali wali Hai elam yugilwale ini anak-anak kota Rokal pusum Hai kama kolak oleh Daud al-hasanu sopoh hasan-basirohim wawman arafa woha hafba wawman arafat dunia karih mantisabannya wawman arafa itu kenal sopohan wawman arafa itu kenal sopohan wawman wawman kenal awal tanpa senang wawman Arafa hif shake istokongnya karihhahanya kamu ngelih hang suパ yukayuh AMOZ dijadzai Wawman apalagi nemen buatan dulu, pangkat Ewa Wido itu ekshiwalle, paling parahnya pangkat Tapi, misalnya untuk ngonakan Wido wawman gantar ewa banyakan pangkat pangkat belakanganti keerti hu preferred terus, jadi saya pegatan saya tidak senang pangkat itu senang memperbudak orang lain, senang mengatur pikiran orang lain, senang membolak-balikan hatinya orang lain sehingga fisaknya itu lebih berat, fisaknya itu lebih berat, karena dia mimpin orang lain dan logikanya bolak-balik misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasek, karena saya orang alim bisa saja membolak-balikan pikiran, nah partai itu benar ya keben, nah aku ini orang yang mayoritas tapi itu partai itu benar butuh pembina, ya aku itu uang mulai rupaku, masak akal juga apa? itu uang pinter yang partai itu benar ya lah dia alasan, uang benar ya maski panggungannya benar uang takut, uang takut uang takut, uang takut artinya kalau kamu datang jabni Allah itu lebih berat kalau orang yang sangat santri alasannya bermanfaat uang takut kalau orang yang sangat santri, alasannya uang diri, uang diri mimpin orang itu tapi kalau dia punya pilihan dan kemudian dia yakin bertanggung jawab tapi ya nomor satu dia membayangkan wani bertanggung jawab selain itu uang takut itu setulah dari karena kebenaran Allah itu kita nggak pernah tahu yang hakikat itu nggak misalnya ada santri nanti itu baik, ini pondok alasannya ngitmai pondok oke, ngitmai pondok itu baik tapi di saat yang sama mungkin dua ibu, yang serempat yang butuh bantuan santri tadi di saatnya Allah bahasanya ya Allah demi ini pondok jadi pengurus ngembaroboknya kepleset ngembaroboknya jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tetapi membiarkan ibunya beraktifitas sendiri nah, atau sebaliknya ketika santri tadi yang manfaat di pondok menurut ibu demi egonya ibunya anaknya nggak berkembang kita nggak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan tersesat di jalan yang terang tersesat di jalan yang terang sama-sama kebaikan tapi menimbangnya itu ya nggak gampang menimbangnya juga nggak misalnya saya sekarang ngajar di jorja ibu saya sudah sepul dan kalau saya pindah itu mesti berat tapi hampir saya bilang mau ngajar yaolah ya sudah status saya mungkin di sini ngajar dan saya harus juga pamit karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepul status kita ini jangan-jangan tidak mau balik peninggal ibu kemudian demi bida itu saya mulai-mulai mingguan ibu rantuk saya mau ngajarin itu wah malah perkara saya bisa saya cuma ngajarin uang tapi ngajarin itu itu gampang ya penting umat rakyat itu karena itu di umat merdih itu yang syukur itu marah ibad itu di umat lomo itu marah ibad tapi di umat lomo itu marah ibad jadi ketika di umat lomo itu jadi ketika di umat lomo itu alhamdulillah tidak di umat lomo alhamdulillah mesti ternyata mengalim ya mesti yang harusnya merupi ya karena semakamu wali tapi orang wali serasa kaspar memang berat rasulullah itu kan akmalul khalfi orang terbaik dan rasulullah mengajarkan orang itu dirul waliden pertama ibu ues alqorni itu menangi nabi saya ulang lagi ues alqorni itu menangi kaji nabi aku kira orang menang beliau sepriode dengan nabi tonggok-tonggoknya kakbe itu sudah suan kaji nabi wangis 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 karena diceritanya uang sudah bertemu rasulullah tapi setiap pamit ibu 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 ues alqor ues alqor ues alqor ues alqor dulu kan jauh ya perjalanan kan mesti lama posisinya di yaman gila di iraq ya yaman lah yaman atau yang dekat berbatasan iraq pokoknya kawasan situ pokoknya ues alqor ues alqor aku sering ngerti kan ya Umar Khoirul Kuroon Uwes Alkornis itu kan berada terbaik orang Umar itu jadi itu jadi kalau ketemu dia lalu dulu jadi kan jadi Umar kalau ketemu dia dia mati apa dia tahu dia penyakit berharus yuk ngilangi pengiran terus ngilangi kebih tidak mau diadbir kecuali seorang pengirahan pengirahan itu sebenarnya dia hilang-hilang karena dia hilang karena dia nanti penyakit karena orang-orang penyakit karena dia nanti jadi itu pengirahan karena saya berharusnya salahnya kalau itu tidak diadbir tapi kalau diadbir kadangnya tidak mati termasuk diadbir itu tidak diadbir mereka tidak diadbir ini berarti aku diadbir pengirahan itu gara-gara itu diadbir sudah sudah itu salah karena saya senang berarti diadbir diadbir tidak diadbir tidak diadbir tidak diadbir terus orangnya itu matanya diadbir orangnya dulu hidup di Koren sekarang hidup di sini makanya saya tadi ngeper Yaman dan Irak memang kalau kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya saya mahfud Atur Musi Sumal Mahdi berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan Mahdi di Mekah jadi memang ada aturannya surah suami kira-kira tapi ini kan disiplin ilmu makanya saya utarakan Ibnu Hajar Al-Majani Sumal Mahdi dulu kelahirannya di daerah sana tapi kemudian hidup di memang itu ada aturannya dalam ilmu Nasab singkat cerita Uwaz Al-Kharni itu enggak pernah ketemu Nabi tapi malah dipuji Nabi orang terbaik di Eratabin adalah Uwaz dan Nabi pesan ke Saidina Umar kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia singkat cerita ketika Umar itu jadi Amir il-Mu'mini saya ulang lagi ketika Umar jadi Amir il-Mu'mini tentu Rasulullah sudah wapan sudah intakolaila rofitillah Allah kalau dalam bahasa resmi orang-orang sholah itu enggak boleh membahasakan Nabi mati habisannya intakolaila roh bikin Allah jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi karena kita enggak boleh beri yakinan Nabi itu mending mending kalau mati Said saja biasa berstatus ahya apalagi Nabi tetapi gue sekarang ini Nabi meninggal ya sahwai bahkan mau lihat Nabi meninggal ya sahwai kadang nangis aku mau balai ke waktu mati akhir-akhir tapi tapi kita yang punya tradisi ulama bahasa itu enggak boleh salah tapi aku ingin dengaran ulama melok bahasanya ulama Nabi bisa bahwa intakolaila roh bikin orang lali latihan ngalim kepleset panjang kawin tetapi tetapi memang enggak boleh ini orang mati syahid biasa wawai rauleh darani mati rauleh larangani pengera ini ini rasulullah ini bahasanya itu sesuai waktu ini dari orang mati itu jatah waktunya sudah sudah pas ini disebut mati wabat Allah wiatawahbal anfusa inamudia walati lamtamud imanamia bayum sikullati khutawalihal muhta wa yurisilun oh ini 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 anak alim ini niru 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 do You mesti ketika nabi sudah wabat atau nira malah tadi misalnya menyebel kecil ini agak perlu sopan pengheran itu atasannya ganti nabi jadi menyeluk nabi ya ya muhammad aku niruh-niruhmu nih ya muhammad anut Allah ya bucak keblek itu ya masih baman di belaku ya bahan tapi udah ngapain gua ya kuala bucak orang juhu ini kabir kok natural bucak orang bisa mikir jadi orang-orang firqah ini kalau nabi ngelarang lalu nabi ngelarang lalu sayidu ini ngelarang umatnya sopan berlebihan tapi umatnya tetap dulu nabi itu ngelarang kalau ada beliau liwat itu sobat berdiri nabi ya ngelarang lah taku mukamah taku mula adim tapi sobatnya tetap ususnya nabi ususnya nabi ngelarang ususnya dibarto nah ketika pada akhirnya nabi ngelarang kemudian kemudian mengatakan intitalul awamir apa suruh kul adab mukoddamun alam tisalil yogo adab itu didisik dibanding nuruti pring masyobamun ini sering misalnya itu rasa salah misalnya tapi itu tetap yogo jarak ketika waktu bayi lula atau waktu sisi yogo adab yogo adab didisik ngalah yogo adab nabi masyobamu yang sering ngomong rugen aku biasa waj tapi rugen tersebut yogo adab yogo adab gak penting tenang gak penting sejaman akhirnya aku tetap tenang serah yang gue buat itu cukup aku pokoknya masalah ngadepi orang itu itu mam safi mam safi itu disawani orang orang-orang itu sopan orang-orang itu sopan bareng mulai orang-orang ngerasa eh safi ini jadi sobat malam aja terus orang-orang itu cerita ini imam safi ya imam anak pulau itu kecewa sampai tiang di kuah yang ngomong rugen kandi baru-baru ini yogo merasa ini serang nabi tapi mam safi ini lah iya berarti aku hebat aku wibawa jadi dia ngarepur awani jadi dia ngarepur awani itu mam safi itu berarti dia pengecew ngarepur awani ini gurih jadi aku hebat itu wibawa nanti segetengnya rawaninya gak gede jadi mam safi itu gampangnya suku itu udah dicerok-jerok mau ngipipi itu gak lah iya berarti aku hebat ini ulamah yang dibawah ini jadi dia ngarepur awani ngarepur awani ini kalau nabu jamu pak nurat bari itu balik berarti kita dibawah soalnya urimu cari mam safi itu ganteng ya soalnya mam safi masalah dunia itu dianggap emang ini kalau gak tau takok aku sunjung aja aku nengguri toad ngarep nyatanya ngarep maknani ya seneng aja kok mikir yang aku sunjung itu nanti maknani berarti orang bingung atau orang tenanan belajar itu itu atau orang ngagur berarti kegiatan pokoknya itu ulamah jadi ulama-ulama nanti nganggap dunia aku 2 ada umat apa orang ngaji apa orang ngaji apa orang yang ngaji apa orang orang ini orang dari pengiran aja orang pengiran gak ngaji antar aneh aneh orang-orang pengiran terus waktunya それ sesuatu sempurna malah enak berikan malah raka ngelan ada orang-orang sukses jadi orang-orang sukses itu mulai orang-orang Jum'at tinggi ngantos jam 4 jam 4 itu saya masih di kudus jam 5 travel saya itu jam 5 dari pagi jam 5 anak travel ke sini rumah-rumah-rumah ini kalau masalah perlu ditakang saya bilang kalau maaf saya manjanaz mabik yang tanya nama orang-orang sukses itu sepertinya cari mabik orang itu kadang-orang sukses itu 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 sukses kata di Indonesia saya beli uang, api itu mengapa saya sudah ditolak saya sudah bilang sekarang saya akan beli akrab di uang yang di pengerasa di desain ria perasaan saya akan merasa hutang mereka berulang-untang di sana kita ditolak saya sudah ditolak dan mereka ditolak berarti tidak pantasnya didelok ya orang-orang berhubung apabila di bupati agrabi gubernur tapi aku berhubung, pantasnya dicekel kok didelok ya jenisnya dicekel ya jenisnya dicekel ya, dicekel, jenisnya didelok ya ini mulai ngaji, bener nah kita ini kadang berhubung ngelola umat ini dianggap ya didelok ya, dicekel itu urusan itu ayo jajal, umat itu yang gucini rayu lah itu semuanya yang rayu ya baturi aku turun ke aku aku mpungin, ya itu yang mikir itu kan ngermin sepuluhnya gucini lm rata hitung ngamalnya gampang artinya gara ngapik kan pas gucini arparu yang lanang turun di umat pas yang lanang kan baturi jenis itu kan masalah dan saya merasa, aku nanggul aku bilang, wak, sepuluhnya udah lagi mulai gua wak, sepuluhnya sampai jenisnya aku bisa sopor aros rosa aku aman ya wak aku tetap terus mau ceritakan was al-qor was al-qor ini singkat cerita sampai rasulullah wafat enak pafad masih bagus enak pafad masih bagus enak pafad masih lala Miko Buatkan kebanyakan Ketika Erasihidina Omar jadi Amirul Mu'mi'in terus Setiap ada tamu dari Korn Korn itu kampung halamannya Pasti ditanya Helvikum Uwais Al-Korni Apa diantara kalian ada Uwais Al-Korni? Lama-lama saking mangkli hadirin Sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden Sebenarnya takoh Lima gaya Amirul Mu'mi'in, kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini Dari Sopo Uwais Al-Korni itu gede-gede Karena di kampungnya dia, dia itu Dia itu sarang Jumatah Dia itu makan itu dari Pelonco, dari bidik-bidik Semacam pelonco, keraih ini Zabel-zabel ini orang-orang dikatakan Kotoran apa-apa Yang tiba-tiba tempat Tempat sampah Yang tiba-tiba tempat sampah Tiba-tiba Yang tiba-tiba kotoran macam-macam Tapi ya, misalnya orang-orang tempat sampah Mas Balah, ya orang-orang sarang Jogangan ya, misalnya orang-orang tempat sampah Kok tau-suga Lama-mana tempat sampah Tempat sampahnya orang Maban Orang-orang yang rana Tempat sampahnya orang yang ke-enggak Maksudnya sama sampah organik Macam apa-apa Kertas Semua orang-orang yang ke-enggak Dianggap orang gede Nah, dia ini jadi wali kutub terbaik Rata-rata Itu Amalnya tidak terlalu Dia ini misalnya diberas Tapi itu Saya merasa jadi wali tetap Rugi 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 Jadi kenapa jadi wali Paling wali Itu mesti yang di Anak Wedo Pelan-pelan itu Pelan-pelan yang asing di Anak Wedo Dia itu Dia itu Dia itu tidak berani punya uang Atau beras Atau apa saja Yang menjadikan potensi dihisap Misalnya gini Dia ini bisa cek diberas 1 kg Bumi itu tidak ada Kalau duitnya Dua-duitnya Itu tidak ada Alasannya Basti saya tidak ikut tanggung jawab Dan tidak mau menerima hisap Nanti kalau ada orang kelaparan Dia nyalakan diberas Dia itu tidak Dia itu tidak Bersama-sama 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 Akhirnya Akhirnya Kenapa Dia ini Dia berani Diklambi Loro Kau hatirnya Dia tidak dikambi Saya Saya tidak Akhirnya Kalau Pas Jumatan Kok Pas Jumatan Bersama-sama Tidak Bersama-sama 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 Soal hasil Bersama-sama 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 Yang diperebutkan Bersama-sama Gagangan Senat jantung halal Itu yang diperebutkan Tapi tidak Sampah Artinya Yang punya saja Yang punya saja Bersama-sama 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 orang-orang yang menghitung, perang tabuk itu sekitar 16 miliar berapa orang yang menghitung? sewu dinar sewu dinar, yang dinar itu sewu dinar, padahal 1 dinar 4,2 gram berarti kalau sewu dinar sekitar 4.000 gram 4.000 gram bagaimana 500 sewu itu? 2 miliar pokoknya miliar sepuluhnya yang menyumbangi Usman yang berang tabuk itu yang berkong mas, belum jalan, belum berkongan itu 1000 dinar 1 dinar itu 4,2 gram jadi orang-orang yang berkongan dengan Nabi, orang yang berkongan, 10 juta gram miliar tidak berkongan, tidak berkongan, tidak berkongan, tidak berkongan ini dia makan makan ayo milih yang meniru aku bakat juga yang meniru selesai makan ini saya meniru aku itu juga alim ayo menang ayo meniru selesai jadi diri sendiri, berani berani jadi diri sendiri, hebat berani jadi diri sendiri, hebat berani jadi diri sendiri, hebat singkat dia itu ilmunya gitu pokoknya gak boleh atau gak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah mengisah jadi persis kandung Nabi kandung Nabi itu anggar dahulu ada sehari, ada duit saat dinar tidak bisa itu mau makan aku tetap iya Isyah jadi orang-orang itu jadi aku tidak akhirnya bila aku melaku-melaku tapi akhirnya itu aku butuhkan Nabi kayak niru Nabi bagian itu kan ada yang lain ayo aku ingin niru itu sendiri nabi itu sendiri gak salah tapi Nabi itu gak berani menyimpan dinar kayak wani niru itu kalau niru itu sendiri nabi jingkrak nabi wapal koran ayo nak wani kalau yang sering dibantah anda ini kiai kok tidak jingkrak tapi aku hafal koran Nabi itu hafal koran aku hafal koran yang ini jadi orang itu ada yang tidak jadi tidak usah ya iya kalau anak-anak rasul itu tidak jingkrak termasuk hafal apal itu berarti kalau orang yang hafal koran itu itu juga rapatianut tapi itu juga jingkrak laku jingkrak jingkrak laku jingkrak jingkrak maksudnya biasa wak akhirnya singkat cerita Wes Altonil dilakopi khairul kurun Wes Altonil oleh Ibn Hayyan saya mau iknu Hibban saya mau keyakinan bahwa Ibn Hayyan ke titiknya ya itu seseorang yang tahu hadis tentang Fadda ilu Wes Alkor ini saya mau beritahu saya 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 Ibn Hayyan itu mengerti Fadda ilu Wes Alkor itu 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 yang itu yang yang itu yang yang itu 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 terus si Ibn Hayyan tadi tanya gini apakah kamu Ibn Hayyan iya kok kamu tahu nama saya terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang itu 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 yang itu yang yang itu 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 kemudian saya ajak salaman iya coba diri aku niru kemudian saya ajak salaman dia menolak dia menolak saya ajak nah sebetulnya sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat salaman itu sunat saya harus sepakat salaman itu sunat tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan masyur itu abduh bin mat itu kalau di daerah itu dicucuk tidak mau ketika dia ditanya apakah ini haram tidak tapi kamu ingat dilatan ditabek wafidnatanit makhub yang di daerah yang dicucuk yang dicucuk tidak menarik yang dicucuk sehingga ada ulama yang menghindari salaman tapi ya kadang-kadang salaman makanya kamu mengajik misalnya seperti yang di daerah di daerah di daerah yang dicucuk makanya ada ulama yang dicucuk makanya ada ulama tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu selagi tidak melahirkan fit makanya tidak menarik menarik salaman khusus itu itu menarik 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 itu jenis orang yang berpikir seperti abe orang terlalu tergutman itu yang tidak menarik yang tidak menarik yang tidak menarik makanya setahu saya orang-orang alim itu biasa tidak ada kesalahan tidak ada yang tidak menarik yang tidak menarik karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat karena kalau mengikat nanti yang tidak menarik tidak menarik ini cakatan tidak mau tajak salaman beliau tidak terus Ibu Hanyan tanya saya beri ijazah jawabnya lucu yang lucu saya tidak menarik salat jamaah saya tidak menarik urusan saya tidak menarik konsensus saya tidak menarik asli tidak akan menarik saya menggunakan sesuatu yang semakin saya jumpa selanjutnya berkata-kata 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 karena saya sering mengajikan kelasnya orang kok terus saya menganggap kelas kaya khusus saya bisa bayangkan itu sangat kuat tidak mungkin kuat dua kali itu berat saya singkat cerita si Higina Umar pada akhirnya ketemu ketemu terus ya Uwaz Alqor ini kita-kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita terus Alqor ini tidak manis tidak gelap, tidak gelap akhirnya Umar tidak mengerti seorang penanggap itu terus wala budali minta maaf itu itu menjadi pepatah di dunia tasawo banyak Umar yang masyur ternyata ada barokahnya masyur dulu ketika Mbak Bisri terkenal itu ada kia alim di rembangannya di Mabri dulu ketika Mbak Imam seorang terkenal ada Beshidir itu mesti ada ada ulama masyur ada ulama masyur dulu ketika Imam Shafi'i terkenal ada namanya Sehban al-Roi yang tidak terkenal dulu itu biasa orang terkenal kerjasama dengan yang tidak sama-sama alim itu Wais Alqor ini sehingga dia tidak mungkin kena hisap jadi itu berdua tidak ada belas jadi tidak ada belas jadi berarti tidak ada belas jadi kalau malam itu tidak ada yang ada belas jadi ini berarti tidak ada yang ada jadi berani berani berasa pinta maaf itu jadi lebih besar tapi tidak perlu terus karena mereka bilang, mereka bilang, mereka bilang seperti yang mereka bilang ada yang mengatakan, mereka bilang, Rasulullah tidak menyimpan Rasulullah akan memberikan mereka bilang, mereka berpikir, makan, dan mereka berpikir mereka berpikir, mereka berpikir mereka berpikir dan kita bisa menemukan kita bisa menggengaruhi santri santri ngaji itu ada seorang soleh betul ya, sholat dan sya'alim tak ada di budang dulu orang di budang dulu tidak ada beras satu pintal jadi rasanya kuatir, setelah itu melarat beras itu karena tadi ada syariatnya beras itu merasungkan, kue lah yang hidup itu beras itu kalau kue terus beras itu merasungkan itu merasungkan nah itu ada ilmu, seperti melalui kue ini termasuk masyurik kue kramat ya, sholat dan sya'alim ketika orang mengajikan ketika imangan ada asing ragu kramat ya, terus digandeng, bijak di budang kalau ngisor, ngantiatap, beras kok kok kuatir aku kenteng apa aku itu bisa pintar setengah, rasasak penuh ya kan kramat itu bertahap tak jamin tren ku naik karena kentengnya tidak ketahuan tidak ketahuan tapi itu ada alamat ada harapan kalau nyatanya belum berumah jadi ada trennya itu jadi semuanya itu bil ilmi ada ilmunya, dia takut dihisap karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya tapi yang kaya abu bakar, umar, yang dihisap ya itu alasan dia bisa mengamalkan dia bisa mengamalkan dia bisa mengamalkan dia bisa mengamalkan kalau kumulung termasuk amalku aku tidak ada duit itu ada duit jadi perasaanku berasaanku berduit tapi ada sekretnya jadi aku tidak mengatakan kaya teman sekretnya ada kena tamu sesuatu aku tidak mengatakan itu ilmunya wali jadi tidak mengatakan orang ke sana itu oke jadi 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 nabi yang pandu maka nabi-nabi saudara yang dihisapkan jadi jadi sepertinya jalan rutinap rutinap itu tentunya ke water marah dan kemurungan setan kalau setan itu yang hidup berhubung setan itu mengancam kamu kalau saudara kue itu sedangkan setan itu ibu setan itu mengancam kue yang sering sedang tapi yang dikelola secara syariah itu tidak makanya kamu punya dua pilihan itu juga itu juga itu juga itu juga itu juga itu juga terus jumlah yang dikasihkan bukan 1 juta tadi kita hitung usman tadi berapa seudinar itu belum seudinar seudinar 4,2 gram itu sekitar 1.000 apa? 4.000 4.000 gram 4.000 gram x 500 2.000 2.000 itu yang dikatakan perang tabuk belum saudako-saudako yang lain sampai kaji nabi sangking sungkaan ini menikmati nabi jauh gini usman aku ngelakonnya serang arah disikso pengira sangking kakek aneh ini lalu kafila yang berangkat ke tabuk itu butuh kuda berapa saya saya nyumbang 200 sak pakaiannya sak konsumsi butuh entah berapa saya nyumbang di akhlas saya waktabia saya 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 baca 16 miliar saya bisa segera bahwa pakaiannya Allah serius saya 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 pakaian saya ya saya rasakan orang atau seus tentang dia ini sobatan listrik kerewetan, ilmu-ilmu kelas 3 ini kerewetan, ilmu-ilmu kelas 3 ini kerewetan kerewetan orang ilmu ini kajinapir ilmu ini sejinabubakar Umar Usman ilmu kelas berat nah niru kelas 4 ini gimana? ayo niru apa? jadilah diri hebat kita bangsa yang berkarakter wakualan dawa sopa asyafi imam syafi radewan gaweng ini komentar itu pamahiyya illa jifatun mustafilatun aliyah kilabunhamun najtiba wa intas talibha bunta silman wa intas talibha nasa'atka kilabuha pamahiyya mengkorano teudonya kuilah jifatun kecuali muqbatang sifatibatang mustafilatun dipahesi rubah makna dipahesi kakekotibatang cuma sawangannya wapi alihakak iku yang ngatasi dunyok kilabundi beroperasu 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 biasa kita itu semua komentari asu tenang biasa biasa beroperasu yang beroperasu yang yang ibu yang merebut saya barang yang biasa beroperasu siroh yang dinyo pun tak mau siroh itu silman berarti ngajak damai lihat dia sama orang penduduk dulu asuh kok lagi rebutan balong, aku tidak melok melok ya berarti aku tidak perlu perang sama asuh tapi tidak ada tas tadi, pelamun melok menarik siroh yang dinyo ada asuh rebutan balong, kok aku masih melok juga? kok? ya najaat mau ngelawan, kalau siroh bagilah aku asuh-asuh ini selanjutnya kalau aku ingin ratu karan dari asuh, dia rasa melok menurut siroh tapi kok mati? laparan berdua kalau nanti ceritakan ini, ketemu orang ngalim disini, jadi ini ngalim kalau ceritakan ini, cimam saki ini, akhirnya batang ini, dia menangi, ada batang gerai kucang kemong dan cimam saki itu, dari dunia itu batang, batang konotasinya kan nang saki itu tidak menangi, itu ada tonton ya itu ada batang, tapi kalah dan dari dunia itu,ulla nama-tonton saya akan ngasih dicokong, batangnya sudah berbicara banyak ya iyalah dan mereka akan dicokong dan menangis sebab mereka berdua disini, tidak ada yang berdua itu ada yang berdua saya menangis bisa, captions, saya akan melihat itu lebih-lebih jika kamu berdiamuk, malah ini kurangnya jika kamu punya tamu kamu punya tamu, kamu punya tamu kamu punya tamu jadi mazhabi ini, padahal mazhabi kamu kan mirip itulah kacara ala sekolah di kitab ini, kamu tidak kenal pengeran, kamu punya makhluk mesti mirip kamu lah kamu benar, kamu ini salah benar kamu jagungannya itu, kamu bisa orang pati benar, tapi ya tapi ini keberatan jika kamu menghati duit dari keadaan itu jika kamu menghati duit, ada masalah betul-betulnya karena mereka harus jadi mereka tidak di duit, mereka harus mereka harus ditakwil apa yang ditakwil apa yang ditakwil apa yang ditakwil apa yang ditakwil tapi ini ini rontok melarat semua itu super kegekatan dan berbicara wah itu benar tapi saya tidak tahu saya tidak tahu apa yang saya tanya saya tidak tahu kalau saya ingin saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu Nabi Musa, Nabi Brodini, Nabi Suleiman, Nabi Dawud, Apakah kamu menghasilkan barang-barang yang mengatakan bahwa umumnya? Nah, Dabi Muhammad Awasa, Dabi Muhammad, Apakah kamu menghasilkan barang-barang yang mengatakan bahwa umumnya? Ternyata itu sering mengkritik orang Tasaww, orang Tasaww itu berrebihan ketika mengkritik oleh orangnya, itu berpangkat Quran Dewi menghentikan orang yang sujunan nasa alamah atamu wawm ini juga menghasilkan orang karena dia mempunyai pangkat Fakot Atena Ala Ibrahim Alkitaka Wal Hikmata Wa Atena Rum Mulkan Atena saya ini alu Ibrahim orang soleh atau soleh itu soleh dengan Nabi Ibrahim keluarga besar juliah-juliah seperti Nabi-Nabi Darul, Nabi macam-macam itu juga keras tapi dikelola saja Nabi Suleyman sudah dia sudah tahu mengenai ini ujung-ujungnya sudah saya bangun betul sampai kabel berlapiskan rumah ujung-ujungnya Nabi Dawud sudah jadi saya bangun betul kajik Nabi melarat maka Nabi mengumpul dua kebenaran melarat saya sudah tahu bareng sudah memimpin Medina ujung-ujungnya saya berantas ke kafiran saya tidak tahu jika dengan kekuatan pasukan yang meka Medina oleh bijama yang mus berarti pangkatnya Nabi di Gogo menghilangkan ke mus kalau tidak tahu saya akan menyebabkan ketua RTW itu ada orang apa yang ada aturan bar maghrib jam ngaji dengan RTW itu ada orang makanya ngaji jadi yang soleh jabat-jabat yang soleh tidak jabat berlaku jelas berlaku 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 SAYA aku akan mulang tiang-tiang anaknya tak tahu aku akan menjadi orang aku akan berpikir aku akan berpikir aku akan menjadi orang karena itu aku akan yakin Allah jahat matoholah tidak itu yang itu believed yang itu yang di maksudnya mau nikah kita mendorong se-usban then, walaupun waktu berada, bapak itu naik lalui kita apa nggak? ya, bapak itu tak berada kalau ini, bapak, kalau ini ada anak gak ada ulama di situ ini tapi tiang ingin pendatangan KTB THERE hanya ada registrasi HP iam ingin aja akhirnya, kita harus enggak sepertinya terkenal sepertinya terkenal sepertinya ada waktu bersama orang orang terbaiknya orang terbaiknya waktu periode dengan ilmu dan anan-anan dengan penyelitian mereka berlaku dan berdasarkan sepertinya ada orang yang menyelamatkan berjalan dengan masyarakat orang-orang guru, maksudnya mereka mempunyai kemerah-merah maksudnya guru terus wajahnya kemerah-merah, sangat sering melet jadi orang-orang yang berpunyai diambil diri Tegyati ke lawan putih cinclet, dia mau ngomong-ngomong, jadi enak gitu itu dia sangat berpunyai dan berpunyai di tahun 150-150 ini termasuk idulan Imam Uyali, idulan ulama-ulama pengerisalah Al-Qusiri, kitab panutane Toreko, itu kan kita merupakan risalah Al-Qusiri, jadi ingatkan kalau terangkap masalah Toreko 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 itu semuanya baik, asal yang sudah di asesi di Toreko ya ada macam-macam, ada Natsaventi, ada Bodari, ada Hizani, Satoru, macam-macam Toreko, tapi Toreko itu ya bedal ya, tutup guru macam-macam tapi yang jelas untuk saya, untuk sanat kita kebetulan kita lah jadi sudah bahasa sopan kebetulan kita dulu Mbah Mun itu punya Mbah, namanya Mbah Man dia termasuk idulan itu Mbah Man Mbah Man itu Mbah Mbah Mun ya dulu ini Mbah Mun, ketika beliau beliau ngaji di Lumpur beliau ngaji sama Mbah itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Habibakar Sato yang ngarangi anak itu saya itu tau banyak karena Sayyid Umar Sato punya judul hidup di keluarga saya hidup di Zedan hidup di Zedan yang di Kholi terbesar di Zedan namanya Sayyid Hamzah Mbah Sato itu judulnya Sayyid Umar Sato dan Sayyid Hamzah itu dekat sekali dengan Mbah Sato sehingga cerita Mbah Amat Suhaib itu Mbahnya Mbah Mun itu minta ijazah Toreko Sama beliau dibelarang kemudian gini saya itu mau ngalim sebelum mulang pondo itu story kamu tak ganti kitab itu jadi dikasih kitab Arisalah Al-Ghushayy maka ini di Jawa jadi ini dia itu Sayyid itu ada yang ngarang kitab Arisalah Al-Ghushayy itu pengarangnya dengan Imam Bapak ya disiap orang ngarang ini ada yang ngarang seperti disertasi bahwa skripsi itu ada yang ngarang itu ada yang ngarang disiap orang bisa ada yang ngarang kitab yang ngarang kitab bisa ada yang ngarang ikhlasnya terus disurati terlalu disurati jadi ada yang ngarang itu surat Al-Ghushayy yang ngarang ini ini imam jadi itu ngarang terus disurati jadi orang Soleh itu gimana? harus gimana? terus syaratnya jadi orang Soleh itu niru niru banget, orang-orang langsung niru pengeeran itu niru banget jadi pengeeran itu kodim, kodim itu rakyatnya kodim itu kodim dan hadis rakyatnya kita itu hadis pengeeran itu niru pengeeran ramangan, rakyat pelduit niru pengeeran ramangan, rakyat pelduit niru kaji nabi, kaji nabi gak kasih pengeeran itu apa aneh? gak musuhnya piro piro wana aneh rakyat rakyat niru itu yang babak, kenapa? gandeng ya babak ya, gandeng terus orang Toreko ini gandang-gandangnya orang itu kodim, kodim itu kodim master alasannya ketika pengeeran nyebut orang soleh mulai ini orang kampus kodim belajar dari ini mereka kan biasa membuat referensi, membuat perbandingan, menyimpulkan sendiri itu kalau dalam Toreko masalah, orang itu kodim sampai ada kata-kata karena begini ketika Allah nyebut orang soleh disakseni Malaika ketika Allah nyebut orang soleh itu yang disebut manusa ini adalah syiratel mustahatim syiratel ladin yang anham talim ini sudah syiratel ladin disakseni dari kodim ini orang itu menurut tidak langsung pengeeran mereka tidak pernah di dalam mereka tidak pernah tersidak ini orang yang tidak di dalam ini adalah syiratel mustahatim syiratel ladin yang anham talim nyebut master, nyebut percon nah dari situ ulama-ulama nak ngarang kita nyebut manabibul akhiyah nah kita prisa lagu syariah itu nyebut di sejarah ini abu yazid ini abu Qasim al-Junaidi itu diceritanya nah itu mergode ini nyebut yang Allah ini anak-anak harus faham jadi niru guru, niru uang itu ada yang berlain di Al-Quran malah mereka takut dasarnya apa? ada hadisnya nggak? keda, itu bukan roh ya nanti apa? itu bukan butuh hadis Fateh itu masih banyak sebuah ini itu si Fateh si Rotol lagi itu bukanlah yang besar berarti, butuh master semuanya uang uang itu dalam konteks ini kamu aku coba, katakan ini, angkat semua maka aneh terus kitab-kitab tasawun aku nyebut, guru Salih Ibn Ata'illah Ngarang ikam disebut Abdul Abbas Al-Mursi Niro Abdul Hassan Asyadi Niro Abdul Hassan Asyadi ini Niro Abdul Salam Bin Masyid Sayyid Idris ngantik Sayyid Hussain Mahdi Sampai kantinga Mereka sering nyebut guru-guru Merkuk sirotol mustaqim Quran orang ngerti kan Sirotol ta'yawwara Tapi sirotol hati Cek ngantil tapi Cek ngantil Kita bisa berpikir ngapain sama orang lain Kan sama-sama manusia Ya kodok manusia tapi kodok pinter kayak goblok Kodok pinter Kodok pinter Kodok napal hati Soleh ratau pacaran ratau kedulunya Kok terus Bapak ada nilai Masuh kebutuhan Ya paham ya Ini La Arisala Al-Fishiri Cara ngarangnya itu nyebut Manatibul Akhliat Sejarah-sejarah orang apa Itu terus sebagai pengganti Kodok di ahli Kodok pinter Kodok pinter Kodok pinter Kodok pinter Ternyata Kodok pinter Saya saja Di bernetik Kodok pinter Kodok pinter Nah ya kita cerita Namun Imam Ghazali Dewi itu mau ngarang kita Misalnya kita bisa sholat Berditerang masyarakat rukunnya Mesti diberikan wikah Yaitu sholat di khosidin cerita Ini sholat itu menghubung Masuk cerita sholat desaita disini lagi Ketika Umar Hockgong tetap tidak menghentikan Sholat Terus sholat desaitin Aumar ketika kena panah Ditarik lorot Terus beliau dahulu tarik pas aku Sholat Pas sholat itu usul ditarik Artinya ketika mencontohkan sholat Orang khusyuk, kita kan tidak bisa Contoh Allah Contohnya tentu menusau-menusau sholat Sehingga sholat Ijina shirat al-mustaqim Shirat al-ladina Berarti butuh ladina Kalau orang mandiri, kita bisa berpikir Kan bisa belajar lewat Buku-buku-buku Kita bisa ngantil lagu Kita ngantil wong-wong Buku-buku 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 Alhamdulillah Buku-buku 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 Buku-buku